Kasus demam berdarah dengki atau DPD mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Jawa Barat. Menanggapi hal itu, PC Gubernur Jawa Barat, Baitria Dimahfudin, meminta seluruh puskesmas dan rumah sakit umum daerah bersiaga. Berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Jawa Barat, kasus DPD IK20 Maret 2024 mencapai 11.058 kasus. Jumlah tersebut seiring dengan angka kematian sebanyak 96 orang. Pertama, antisipasi. Masyarakat harus melakukan 3M. Saya juga meminta seluruh layanan kesehatan, seperti puskesmas dan RSUD di 27 kabupaten atau kota untuk segera bersiaga. Ungkapnya di Kota Bandung pada Senin 25 Maret 2024. Ia sudah menginstruksikan kepada RSUD rumah sakit maupun puskesmas di Jawa Barat segera menyediakan obat DPD terutama infus. Dengan demikian, fasilitas kesehatan dapat cepat tanggap jika adanya kasus demam berdarah ini. Pihaknya juga mengimbau masyarakat segera membawa keluarganya, terutama anaknya, ke fasilitas kesehatan jika mengalami demam pelebih dari satu hari. Sebab anak-anak lebih rentan terkena DPD. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Andiadi Dewi, mengatakan, pihaknya mencatat wilayah terbesar kasus DPD yang diberada di Kota Bandung. Berdasarkan data yang ada, Kota Bandung memiliki angka penyebaran sebanyak 1.741 kasus dengan jumlah kematian sekitar 8 orang. Sementara itu, untuk jumlah kematian terbesar, Dinas Kesehatan Jawa Barat mencatat terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan angka sebanyak 14 orang dari jumlah kasus penyebaran sekitar 435. Ia juga mengatakan DPD di Jawa Barat terbesar sejak awal 2024, yaitu Kota Bandung, Kota Bogor, Subang, dan Kabupaten Bandung Barat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.